Kita berlima, papi, mami, dua kakak aku, dan aku satu. Yang si bontot inilah, yang paling nyebelin inilah. Maksudnya kadang-kadang kalau berlima, idealnya oke lah. Nasi goreng teknik satu orang satu. Cuma ada kalanya mungkin mami, ya biasa lah ibu-ibu gitu kan. Ayo diet deh, yaudah lah kita makannya satu dibagi-bagi deh misalnya gitu. Jadi misalnya kita cuma pesen dua atau tiga dibagi-bagi. Sebagai anak paling kecil mungkin awalnya aku berpikir, oh iya, mami diet, emang gak mau makan banyak, emang wanita mungkin begitu membatasi makanan. Agak badan gitu ya? Gak salah, banyak yang seperti itu juga, masuk logika. Tapi ternyata itu dilakukan in purpose. Karena selain memang satu iya, jadi diet juga, betul. Tapi karena memang ya mungkin kemampuan untuk makannya ya udah harus dibatesin. Karena ya takut tawakan hari esok gitu istilahnya. Itu kalau lagu kan ada lanjutannya ya. Namun langkahku tegap gitu, karena kita tahu Tuhan yang pegang gitu. Cuma mungkin kita sebagai manusia di saat-saat seperti itu, kita dalam kondisi yang sebenarnya sulit gitu loh. Dan jujur aja mungkin baik dari kita yang mempertanyakan, Tuhan di mana? Kita ngomong dari sisi manusia. Meskipun kalau misalnya kita fast forward dan kita lihat ke belakang, kita bisa ngeliat Tuhan hadir. Tuh kita sampai sekarang masih hidup kok, sehat ternyata gitu loh. Sesusah-susahnya kita masih bisa makan, intinya gitu loh. Nah, waktu itu akhirnya, oh ya aku mulai ngerasa, ternyata aku sadar emang itu dicukupkan untuk saat itu. Kita pesannya ya pas-pasan aja, yang penting kita bisa makan sama-sama. Aku mulai sadar juga ternyata di tengah kesulitan keluarga kita, aku disekolahkan di sekolah yang menurut aku tuh notabene-nya salah satu yang terbaik. Dan aku disekolahkan di situ. Awalnya aku nggak berpikir, Kak. Karena aku pikir yang namanya anak ya sekolah-sekolah aja. Namanya uang sekolah kita mah nggak mikir. Dan seiring dewasa kita akan tahu, untuk mendapatkan nomilah segitu, itu bukan kayak metik daun dari pohon ya, Kak. Ada kerja keras, keringet. Mungkin ada kalanya pengorbanan orang tua juga, mungkin ada keinginan apa. Nggak deh buat anak sekolah dulu. Nggak deh buat gizi anak dulu. Sebegitu besar perjuangan orang tua, buat memastikan kalau ini anugerah Tuhan, titipan Tuhan di hidup mereka, yaitu kita nih anak-anak yang serikali, kuat-kuat maaf, nggak tahu diri. Maaf nih aku harus ngomong rada keras. Karena aku sempat ngerasa aku pun menjadi anak seperti itu. Nggak melihat perjualan orang tua, cuma mau menikmatin hidup aja kayak gitu. Di baliknya ada doa, dan kerja keras, bahkan air mata mereka. Dan ternyata di saat memang keluarga kita sempat goyang seperti itu, aku baru tahu demikian kebelakangan, kalau ternyata kakak-kakakku lah yang membantu menopang keluarga. Jadi waktu itu, aku sama kakakku yang paling besar, beda 6 tahun, yang kedua beda 4 tahun dari aku. Terus kakakku waktu itu timingnya kurang lebih masih SMA 1. Di salah satu sekolah yang, aduh di Jakarta dikenal deh, killer juga. Tapi di saat itu, pulang sekolah, si kakak itu memang harus merasa punya tanggung jawab sih. Akhirnya dia mulai ngelesin gitu loh. Ngelesin piano. Ngelesin piano, jadi misalnya pulang sekolah jam 3, sampai rumah jam 4 udah langsung ngajar, sampai malam, barulah urusin pekerjaan sekolahnya kakak gitu loh. Setiap hari. Setiap hari ya. Dan ya kalau dilihat, ya disitulah. Maksudnya rencana Tuhan gitu. Ketika memang, oh papi-mami mungkin sedang gak bisa bergerak nih. Karena kondisinya seperti itu. Ternyata memang Tuhan percayakan si kakak waktu itu jadi tulang punggung. Dan anugerah terbesar buat aku gitu ya. Ini aku masih agak emosional juga ya, kalau mengingat masa-masa itu nih kakak. Di saat-saat seperti itu, di saat memang si kakak mendapat kesempatan, Tuhan percayakan untuk ngajar piano waktu itu. Aku, hal yang sangat aku syukuri adalah, aku juga punya seorang kakak, dua orang kakak yang gak mikirin diri dia sendiri. Tapi dia paham, ada anugerah Tuhan di situ, dan dia dipanggil untuk cover dan topang keluarga. Wow, luar biasa. Salah satunya adik. Adiknya gitu loh. Jadi aku baru tahu demikian, setelah lewat beberapa saat, aku disekolain sama kakakku. Menurut aku nih, sebagai seorang pria ya, kakakku adalah seorang wanita yang cantik. Kan pria punya selera ya, kalau kata ono gitu. Seorang kakak yang cantik, dan ketika di umurnya yang muda, dia punya penghasilan seperti itu kak, kalau zaman now udah ada toko yang hijau-hijau itu, atau yang oran-oran itu. Aku rasa, pilihan terbaik buat dia adalah, dia beli, pakai maskara, lipstick, terus udah gitu, halo guys, ini guys, sehari ini aku mau review lipstick ini guys, coba lihat di bibir aku. Dan kayak gitu. Itu pilihan buat dia. Namanya seorang wanita cantik gitu, tapi dia nggak memilih untuk lakukan itu. Dia pilih untuk ambil gaji dia, lakukan sesuatu untuk adik dan keluarganya ya, luar biasa. Dia sekolahin adiknya, dia kasih uangnya untuk topang ekonomi keluarga. selamat menikmati. Selamat menikmati.